Pakar telematika, Roy Suryo mengungkapkan kronologi munculnya foto meme Stupa Candi Borobudur mirip Presiden Jokowi Dodo yang viral di media sosial. Dalam unggahan di akun resmi pribadinya, Roy Suryo mengatakan dirinya bukanlah orang pertama yang mengunggah meme tersebut. Ada pihak pertama yang mengunggah foto meme Stupa Candi Borobudur mirip Jokowi, kemudian diunggah kembali oleh beberapa akun. Total ada tiga akun yang mengunggah foto meme Stupa Borobudur sebelum Roy Suryo. Lebih lanjut, Roy Suryo mengungkap kronologi munculnya meme Stupa Borobudur agar permasalahannya jelas. Sementara itu, Roy Suryo telah melaporkan pengunggah pertama foto meme Stupa Candi Borobudur mirip Presiden Jokowi ke polisi melalui kuasa hukumnya pada Kamis 16 Juni. Kuasa hukum Roy Suryo, Pitra Romadoni Nasution pun membenarkan adanya laporan polisi itu. Menurutnya, laporan polisi terhadap pihak yang mengunggah pertama meme Stupa Candi Borobudur mirip Jokowi ini sudah dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada Kamis malam. Pitra menjelaskan, kliennya dalam hal ini Roy Suryo telah memberikan kuasa kepadanya. Pitra menambahkan laporan polisi itu tercatat di Polda Metro Jaya pada tanggal 16 Juni. Selanjutnya, kuasa hukum Roy Suryo menyebut akan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke pihak kepolisian. Sebagaimana diketahui, Stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Jokowi viral di media sosial. Gambar tersebut kemudian dikutip Roy Suryo melalui akun media sosialnya. Meski sudah menghapus dan melakukan klarifikasi, namun Roy dikabarkan dilaporkan ke polisi karena dianggap ikut menyebar foto melalui media sosial. Pelapornya adalah Ketua Umum Dharma Pala Nusantara, Kevin Wu. Rencananya Kevin Wu akan melaporkan akun Twitter Roy Suryo pada Jumat 17 Juni. Selain itu, Kevin juga akan melaporkan orang yang mengedit foto tersebut. Namun belum diketahui siapa pengedit foto hingga akhirnya tersebar luas di media sosial. Sementara itu, Roy Suryo sudah melayangkan permintaan maaf khususnya kepada umat Buddha terkait penggahan foto tersebut. Meski Roy Suryo menyebut ada pihak pertama yang mengunggah meme itu, ia tetap bertanggung jawab dan meminta maaf. Lebih lanjut, Roy Suryo juga menjelaskan bahwa ungkahan foto meme Stupa Candi Borobudur mirip Jokowi sudah dilakukan oleh orang lain sejak 7 Juni. Dikatakan Roy Suryo dirinya bukanlah orang pertama pengunggah meme tersebut. Sebab ia baru mengunggah foto meme Stupa Candi Borobudur mirip Jokowi pada 10 Juni 2022. Roy Suryo menyatakan pada saat dirinya mengunggah foto tersebut tidak ada respons apapun sebelumnya. Namun pada 14 Juni baru ada penggiringan opini. Menurutnya upaya penggiringan opini itu dilakukan oleh Bazar. Karena itulah, Roy Suryo kemudian memilih untuk menghapus unggahan tersebut dan meminta maaf. Di sisi lain, Roy menawarkan diri untuk membantu aparat kepolisian jika diputuhkan untuk mencari pengunggah pertama postingan tersebut. Ia menyebut ada 3 alamat situs yang Roy dapat soal pengunggah pertama foto yang menjadi polemik tersebut. Terima kasih telah menonton!